Terus bertambahnya, kasus baru COVID-19 di Bali mengindikasikan Bali beresiko tinggi terjadi keadaan darurat pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan implementasi pencegahan penularan COVID-19 melalui protokol kesehatan belum berjalan dengan baik. Kasus COVID-19 baru di Bali terus bertambah menurut akademisi kesehatan masyarakat dari ITKs Bali ke Tutsuarjana, Bali dalam posisi sangat mengkhawatirkan dan beresiko tinggi terjadi keadaan darurat pandemi COVID-19. Keadaan darurat pandemi menunjukkan implementasi pencegahan penularan COVID-19 melalui protokol kesehatan 3M atau 5M belum berjalan dengan baik, atau banyak masyarakat yang belum patuh dengan protokol kesehatan. Hal ini dapat terlihat dari masih tingginya aktivitas yang mengibatkan orang banyak atau kerumunan seperti aktivitas pasar, kegiatan upacara agama, dan lain-lain yang masih jauh dari protokol kesehatan. Kedua, ada kemungkinan varian delta yang memiliki daya tular tinggi telah masuk Bali, tapi belum terdeteksi karena keterbatasan laboratorium. Ketiga, belum maksimalnya. Pengawasan di pintu masuk Bali, terutama melalui pelabuhan laut untuk secara ketat memfilter orang luar Bali yang masuk Bali. Menurut Suarjana, jika bor terus meningkat atau bahkan jika over capacity, ada resiko terhadap tenaga kesehatan yaitu kelelahan, krisis obat, oksigen, dan lain-lain seperti yang terjadi saat ini banyak fasilitas kesehatan di Pulau Jawa. Ia menegaskan pemerintah harus segera membuat emergency plan, misalnya memetakan pelonjakan kasus harian COVID-19 berdasarkan kabupaten kota, kejamatan, desa, dan banjar. Kemudian kesiapan rumah sakit, rujukan, maupun menerujukan COVID-19, terutama kesiapan jumlah tempat tidur, alat, obat, oksigen, SDM, dan lain-lain. Harus dibuat perencanaan jika terjadi keadaan darurat, apa langkah yang akan dilakukan untuk melayani atau menerima lonjakan pasien COVID-19 agar dapat langsung tertangani. Rencana mendirikan tenda darurat dan lain-lain jika rumah sakit sudah over capacity, lokasi tenda yang akan dibangun, berapa banyak serana obat, oksigen, SDM, dan lain-lain. Pembentangan gedung-gedung pemerintah termasuk swasta yang mungkin bisa dimanfaatkan sebagai rumah sakit darurat. Dan gedung untuk isolasi pasien COVID-19, gejala ringan jika gedung yang disediakan pemerintah untuk isolasi telah over capacity. Swecah Bali Post melaporkan